Halo Sobat Armada Factor, Indonesia dan Korea Selatan patut bangga. KF-21 Boramai yang dikerjakan bersama akhirnya sukses terbang perdana. Datempur KF-21 Boramai yang sedang dikembangkan oleh Korea Aerospace Industry atau KAI lepas landas dari Bandara Sasyon pada tanggal 19 pukul 15 lebih 40 menit dan terbang di langit Sasyon. Sebelum KF-21 lepas landas, dua FA-50 dan satu T-50 terbang lebih dulu dan berada di atas Sasyon. KF-21 prototipe nomor pertama terbang selama 30-40 menit setelah lepas landas untuk memeriksa kinerja pesawat. Dalam penerbangan perdana ini, KF-21 diketahui melakukan tes performa dasar, meski tidak mencapai kecepatan maksimal, melainkan hanya sekitar 400 km per jam. Di sisi lain, KF-21 dilengkapi dengan mesin kembar dan menerapkan teknologi low visibility. Kecepatan maksimum KF-21 adalah 1,81 max atau 2200 km per jam. Jangkauannya adalah 2900 km dan muatan persenjataannya adalah 7,7 ton. Selain itu, prototipe KF-21 penerbangan pertamanya yang dilengkapi dengan 4 rudal udara ke udara. DAPA berencana untuk melakukan sekitar 2000 penerbangan uji selama 4 tahun ke depan untuk memverifikasi kinerja penerbangan dan karakteristik kontrol. Dalam penerbangan uji tambahan, ketinggian dan kecepatan akan ditingkatkan secara bertahap dan akan diperiksa apakah manuver kecepatan tinggi dan manuver belokan cepat biasanya dilakukan sambil membawa berbagai peralatan seperti rudal. Ini akan menjalani sekitar 2200 penerbangan uji pada tahun 2026 dan uji senjata tambahan pada tahun 2028. Jangan lupa like, share, komen, follow Fanspec Facebook dan subscribe channel Youtube Armada Factor. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!